Belum usai digagarkan dengan tewasnya seorang mahasiswi yang diduga bunuh diri dengan melompat dari lantai 4 salah satu mall yang ada di Jalan Pemuda Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 10 Oktober lalu. Berselang satu hari ditemukan seorang mahasiswi dari salah satu universitas swasta di kota Semarang yang tewas di kamar kosnya pada rapu malam. Korban YN mahasiswi semester sebelah sini ditemukan oleh pacarnya saat datang ke kos korban yang berada di bulusan Tebalang Semarang. Pacar korban sempat mengatuk pintu kamar namun tidak ada respon. Selain itu, kamar korban juga terkunci dari dalam. Pacar korban kemudian menghubungi pemilik kos yang akhirnya berhasil dibuka dengan kunci cadangan namun kondisi korban sudah terlentang tak sadarkan diri. Seperti ini disampaikan oleh teman kerja korban, Kuncoro yang sempat dihubungi oleh pacar korban. Untuk kejadian, pastinya nggak tahu, tapi saya ke sini tuh setengah sembilan posisi pacarnya ada di sini. Pacarnya menghubungi saya, terus pacarnya tuh bilang, rasa tuh nggak sadarkan diri. Dia nggak gerak sama sekali, dipanggil juga nggak bisa. Karena kan kita nggak bisa masuk, pintunya dikunci. Tak coba panggil juga, nggak bisa. Akhirnya tadi sempat, apa namanya? Akhirnya manggil ambulan sama polisi, terus ini. Akhirnya juga ngambil kunci serep, dibuka, ada surat. Sempat baca suratnya? Sempat baca sedikit. Salah apa? Nggak menyebut nama siapapun, intinya jangan cari tahu alasan keputusan dia begini. Terus dia bilang, dia udah nggak kuat lagi. Menurut pemilik kos, korban Iketawi jarang pulang karena selain kuliah, juga bekerja di sebuah tempat makan. Itu jarang pulang ya Pak, soalnya kuliah sambil kerja. Mungkin sempat melihat terakhir kali. Tidak, saya itu. Tidak, tidak melihat. Jarang komunikasi ya Pak dengan korban? Ya, terakhir komunikasi saya tanggal 5 bulan 10 ini, karena saya minta uang kos. Oh, bayar kosnya. Iya, dan dia janji katanya tanggal 15 mau bayar kos. Oh, berarti mundur Bu? Untuk isi suratnya apa? Isi suratnya itu. Iya, jangan buat viral, terus katanya bosan hidup gitu. Berarti ada indikasi mahariri hidup dengan bunuh diri. Hah? Mengabiri hidup dengan bunuh diri. Ada indikasi gitu? Suratnya itu. Sudah terbahagia. Posisi suratnya itu di mana? Di sampingnya, di atas kasur. Petugas kepolisian Polsek Tebalang Semarang yang berada di lokasi menemukan adanya surat di dalam kamar korban yang berisikan korban sudah merasa tidak kuat lagi. Dalam surat tersebut ada yang ditujukan untuk teman kerjanya, ada juga untuk kekasihnya dan ada juga untuk keluarganya. Dalam salah satu surat tersebut juga mengungkapkan permintaan maaf karena uang setoran yang hilang. Meski demikian, ada surat yang menjelaskan bahwa ia berharap agar tidak dicari tahu perihal kematiannya dan ia juga meminta agar kematiannya tidak menjadi booming. JB Leroy, Kompas TV, Semarang, Cowok Tengah Terima kasih telah menonton!